Dalam 10 tahun beliau sudah menduduki kursi presiden gitu. Dan sekarang dia diakui dunia gitu. Nah ini bedanya Pak Jokowi dengan kalian-kalian itu gitu. Yang bacot saja sebenarnya kontribusinya terhadap Indonesia ini gak jelas gitu. Kalau memperkaya diri kalian iyalah. Semua kalian-kalian orang orban sebagai pengusaha dan sebagainya ini kan kaya-kaya. Punya pesawat sendiri, hidup mewah lah gitu. Selamat pagi, semangat Indonesia. Kita harus terus semangat untuk Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol masalah Pak Jika gitu. Enak sebenarnya kalau ngobrol masalah Pak Jika. Karena biasanya beliau ini kan ngasih data kepada kita untuk dianalisa dan dikembalikan kepada Pak Jika sendiri gitu. Kemarin saya lihat ada video tanggal 31 Juli mungkin di acara Golkar gak ya. Itu yang diserempet itu Pak Jokowi lagi gitu. Karena belakangan ini kan memang rajin Pak Jika. Kemarin waktu bulan Mei itu ada 5-6 kali dia mengoreksi beberapa kebijakan Pak Jokowi. Semuanya miring lah gitu. Pokoknya gak ada yang benar. Orang-orang ini memang dikelompok-kelompok. Yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini kan memang dunia ini gak ada yang benar. Kecuali mereka gitu. Yang lucu itu yang diomongi yang selalu dilontarkan ke permukaan itu adalah diri mereka sendiri gitu. Nah ini Pak Jika kan bicara katanya Pak Jokowi ini sudah mirip-mirip Orba gitu. Dia lupa bahwa tahun 65-68 pun Pak Jika ini sudah menjadi ketua sekber Golkar gitu kan. Terus 82-87 dia juga di MPR utusan Golkar. Tahun 2004-2009 juga sebagai ketua Golkar. Nah di celah-celah itu juga pernah jadi Menteri Perindustrian, Menteri Kesejahteraan Rakyat. Nah jadi kalau ngomongin Orba, itu sebenarnya Golkar ini kan Orba gitu. Siapa dulu yang tidak tahu, ada tiga partai itu cuma kulitnya saja yang berbeda. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Tapi semuanya kan Golkar karena memang harus dikontrol oleh Soeharto waktu itu. Bahkan NU pun waktu itu hampir digolkarkan juga gitu kan. Cuma karena Gus Durkuat di acara Cipayung akhirnya itu tidak bisa digoyang oleh Soeharto gitu kan. Nah Pak Jika ini sebenarnya adalah produk, asli produk Orba gitu. Dan menikmati banyak dari Orba, dari kemudahan-kemudahan yang didapat waktu itu gitu. Jadi kalau sekarang ada perubahan sejak Pak Jokowi memimpin Indonesia di 2014 sampai sekarang ini gitu. Itu adalah perubahan nyata yang selalu saya bilang bahwa resonansinya berubah gitu ya. Jadi total dirobah Pak Jokowi karena harus ditinggalkan masa lalu itu. Karena Orba setelah turunnya Pak Soeharto digantikan masa transisi oleh Habibi Gus Dur dan Megawati. Kemudian masuk lagi Pak SBY itu copy paste juga dari Orba gitu. Jadi yang perubahan yang fundamental itu adalah di Pak Jokowi gitu. Nah ini jadi Pak Jika nggak perlu merasa kelaparan gitu. Jadi kalau sekarang ada masa pacakli mungkin proyek-proyek pemerintah sudah tidak bisa diakses seperti dulu lagi. Tapi kan kemarin juga masih ada lah sisa-sisa walaupun ada kasus korupsi di Bukaka di towernya PLN itu. Nah itu juga jangan nggak boleh dilupakan karena itu kan juga akses Pak Jika kepada pemerintahan mungkin pada saat kemarin disisa waktu bersama Pak Jokowi gitu kan. Nah ini sekarang ini dua hari ini kita direbutkan oleh Roki Gerung yang begitu luar biasanya memaki-maki Presiden Republik Indonesia. Terus tiba-tiba bukan tiba-tiba kalau Pak Jika ini kan selalu meneruskan seperti itu kalimatnya gitu. Jadi nggak usah apa ya nggak usah merasa shock atau nggak usah merasa pinter juga gitu. Karena kalau Pak Jika dihitung berpolitiknya kan 58 tahun sejak tahun 65 sampai sekarang gitu. Nah tapi lumayan lah kan dua kali jadi wapres gitu. Kalau Pak Jokowi kan betul-betul produk non-orba dia karena masuk ke politik tahun 2005. Nah dalam 10 tahun beliau sudah menduduki kursi Presiden gitu. Dan sekarang dia diakui dunia gitu. Nah ini bedanya Pak Jokowi dengan kalian-kalian itu gitu. Yang bacot saja sebenarnya kontribusinya terhadap Indonesia ini nggak jelas gitu. Kalau memperkaya diri kalian iyalah. Semua kalian-kalian orang orba sebagai pengusaha dan sebagainya ini kan kaya-kaya. Iya kan? Punya pesawat sendiri. Itu mewah lah gitu. Jadi itu sebenarnya kalau sekarang nggak dikutak-katek untuk dipulangkan ke sebagai aset negara ya dinikmati sajalah gitu. Karena dapatnya mungkin dengan cara-cara oh ini usaha dari sebuah usaha, prosesnya dan sebagainya silahkan saja gitu. Tapi yang sekarang sedang dibetulin, ditata ulang, karena ini mau ada penggantian generasi dari orang-orang tua seperti kita kepada anak muda di tahun-tahun depan atau tahun 2024. Keatasnya itu kan itu harus disiapkan. Jadi jangan merasa Indonesia ini terus kalian punya gitu. Nggak, ini ada 282 juta nyawa di Indonesia ini yang harus dijaga. Karena ini sebuah negara, bukan kelurahan ini bos gitu ya. Jadi itu yang harus diingat gitu. Jadi nggak usah meracau, nggak karu-karuan seperti itu. Tadi pagi saya juga baca di MK sudah ada diskusi masalah usia, batasan usia presiden. Mungkin mau diusulkan menjadi usia 35. Ini berarti kan lebih cepat datangnya itu kan. Mungkin 2029 sudah anak usia muda, sepangkaran Gibran dan sebagainya ini gitu ya. Itu yang harus disiapkan. Jadi kalau sebagai orang tua yang punya kontribusi terhadap negara ini harusnya seperti itu. Jadi nggak usah, nggak usah apa lah, nggak usah baperan gitu ya. Jadi begitu saja Pak Jika. Tapi memang enak Pak Jika kalau sekali ngelontarkan isu itu nanggapinya enak. Karena ada datanya, ada faktanya gitu. Jadi kami pahami jawabnya juga enak. Karena kalau cuma narasi, gagasan yang nggak berbasis apa-apa itu susah kita debatnya. Tapi kalau ini enak gitu. Jadi terus saja lah Pak Jika memberi masukan gitu. Kalau Bapak ngomong tuh sebenarnya memberi masukan juga. Karena kami langsung bisa menjawab gitu ya. Jadi di usia yang 81 tahun, Bapak semoga tetap sehat gitu. Bisa mengkasih kosli ribusi yang memadai dan berbobot lah untuk sisa-sisa usia dan kemajuan Indonesia ini. Pak Jokowi nggak usah diganggu-ganggu karena memang kalau dilihat dari rating approval dia 90% kepuasan masyarakat itu sudah kalian nggak ada apa-apanya. Sudah puluhan tahun kalian berkecimpung di politik, menjadi politikus Indonesia itu cuma kesannya apa ya. Ya tidak berkarya gitu. Tidak ada apa-apanya gitu. Jadi apapun kalian itu nggak ada manfaatnya sama masyarakat. Manfaatnya sama kalian dan kolega-kolega kalian-kalian saja gitu. Kalau Jokowi jelas gitu. Bahkan untuk dunia sekarang ini jadi hilirisasi dan sebagainya. Itu nanti litium, baterai dan sebagainya. Itu untuk mempemudah kehidupan manusia di dunia ini. Jadi itu yang namanya kontribusi. Itu yang namanya bermanfaat. Itu yang namanya manusia bermanfaat. Jukan manusia yang buat sekarat. Jadi itu harus dicamkan kita semua. Makanya nanti pemilih muda ini ke depannya. 2024 harus jangan salah pilih. Jadi kita harus fokus kepada Ganjar Pranowo sebagai pilihan kita. Karena dia yang meneruskan proyek-proyek dan pekerjaan Pak Jokowi yang sudah dimulai begitu baik. Jadi begitu saja. Jangan lupa sekali lagi kita harus satu komando dengan Pak Jokowi untuk mendukung Ganjar. Pak Jika ini silakan saja berkomentar apapun. Kami nanti tanggapin. Kalau Bapak ngomong, kami akan tanggapin. Kalau itu nggak benar, ya kami harus jawab itu tidak benar. Begitu ya. Jadi siang ini itu saja obrolan kita. Sampai ketemu di lain waktu yang lebih rilek dan lebih enak. Jadi kita nggak akan mungkin balik ke Orba. Ya Pak Jika ingat itu. Terima kasih sekali lagi Pak Jika. Sebagai orang yang kami hormati. Orang yang dituakan harus bijak ke depan. Terima kasih. See you. Sub indo by broth3rmax